Penggerbekan seorang ayah dan anaknya yang diduga sebagai bandar narkoba di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diwarnai isak tangis keluarga. Keduanya dilaporkan warga karena kerap bertransaksi narkoba di rumahnya. Dua orang anggota keluarga Herman Cialubis ini hanya bisa menangis histeri saat polisi menangkap pasangan ayah dan anaknya Rbobi yang berusia 18 tahun di kediamannya. Pasangan ayah dan anak ini memang dikenal warga sekitar sebagai bandar narkoba yang kerap bertransaksi barang haram itu di kediamannya di lingkungan 6 Jalan Ahmad Yani, Tebing Tinggi Kota. Bisnis narkotika keduanya pun berakhir saat warga yang bersah melaporkan mereka pada polisi. Saat digerbe, kedua pelaku sempat berusaha membuang barang bukti yakni paket sabu berikut alat hisapnya. Namun setelah seisi rumah digeledah, polisi akhirnya berhasil menemukannya kembali. Dapat informasi dari masyarakat, kita langsung berhenti kapit dan kita temukan ada barang bukti lengkap, kita bawa yang kemandu. Apa aja yang ditemukan pak? Ya selain alat-alat hisap juga ada suatu paket sabu-sabu. Pengerebekan ini sempat menghebohkan warga sekitar. Pelaku kemudian bersama barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut di Mapolres, Tebing Tinggi. Abdullah Sani, MNC Media, Tebing Tinggi, Sumatera Utara